Guna mencegah gesekan hingga berujung bentrokan antar masa pendukung masing-masing calon menjelang kampanye terbuka, KPU Kabupaten Seluma mengumpulkan seluruh Lisen Officer atau LO masing-masing pada Jumat siang di Aula Hotel Arnanda, Kelurahan Pasar Thais, Kecamatan Seluma. Diungkapkan Komisioner KPU Kabupaten Seluma Divisi Sosialisasi dan SDM Biaf Rizal memasuki masa kampanye bagi masing-masing parpol menjelang pemilu tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Pihaknya mengumpulkan seluruh LO masing-masing parpol peserta pemilu. Langkah ini dilakukan sebagai koordinasi untuk menentukan letak zona selama masa kampanye terbuka mulai tanggal 21 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Kemudian usai masa kampanye berlangsung, dilanjutkan masa tenang dari tanggal 11 hingga 13 Februari mendatang. Tujuannya sebagai upaya untuk mengantisipasi kerusuhan dan bentrok antar pendukung. LO-LO partai dan LO-LO PPPWP. Nah siang hari ini kita agendakan untuk membicarakan lokasi kampanye supaya tidak bertabrakan. Kalau bertabrakan kan repot jadi nanti. Mungkin ada adu kekuatan dan sebagainya. Nah yang jadi pedoman kita nanti adalah zona hijau yang sudah ditetapkan oleh... Sementara itu selama kampanye akbar terdapat 30 lokasi lapangan sepak bola yang telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma sebagai tempat dilaksanakannya rapat umum kampanye atau kampanye terbuka dalam wilayah Kabupaten Seluma pada masa kampanye pemilihan umum 2024. Berikut 30 lokasi lapangan yang bisa digunakan untuk kampanye. Hari Adiono, RBTV melaporkan.